Bukan Bukan karena kebaikanku Bukan karena kemampuanku Tapi semua karena Tuhan Dia berikan anugerahnya Bukan karena kebaikanku Bukan karena kemampuanku Semua karena Tuhan ingat Dia kepati janjinya Semua karena anugerahmu Semua karena kemurahanmu Semua karena campur tanganmu Kini semuanya Untuk kamu Semua karena kemampuanku Semua karena kemampuanku Semua karena kemampuanku Semua karena Tuhan 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 Semua karena anugerahmu Semua karena kemurahanmu Semua karena campur tanganmu Kini semuanya untuk kemulia 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 Hanya karena Tuhan Dia baik bagiku Kini semuanya untuk kemulia Lalu temukan kasih Yang sejati tak pernah berubah Hanya di dalammu Mesis Tuhanku Kasih yang telah kau beri Lebih segala yang tepat dalamku Tak berkesudahan Kata selamanya Kini ku bawa kepadamu Hidupku sebagai persembahan Terimalah pujian dari hatiku Hanyalah untukmu Dunia yang terbaik Hanyalah bagimu Hanya untukmu yang termulia Berkenaan bagimu Biar hidupku Sinat pagi Kemuliaan Dan kepadu Aku Tuhan Kebesaranmu Ku beli segala Ku beli yang terbaik Kasih yang telah kau beri Lebih segala yang terbaik dalamku Kau berkesudahan Kau berkesudahan Kata selamanya Kau berkesudahan Kau berkesudahan Kau berkesudahan 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 Tuhan bersama Bersama dengan kita Amin Berkesudahan 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 Hanya untukmu Hanya untukmu Yang termulia Berkenaan Berkenaan Bagimu Biar hidupku Isi dan pagi Kemuliaan Dan keadu Aku Tuhan Kebesaranmu Ku beli segalanya Kau berkesudahan Dia berkesudahan Terbaik Hanya laman Hanya bagimu Hanya untukmu Yang termulia Berkenaan Bagimu Dan hidupku Tersebut Pesinar bagimu Kau berkesudahan Dan keadu Aku Tuhan Kebesaranmu Pesanku, ku krih segalan dan ku krih yang terbaik. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Shalom. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya. Sehingga sampai pada saat ini kita terus menikmati akan pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Atas nama BPSPMS menyampaikan selamat hari minggu bagi seluruh jemaat yang ada di rumah. Dan selamat menikmati ibadah pada saat ini. Panggilan beribadah jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di hari minggu terakhir bulan November ini. Suai kalender gerejawi tahun 2020, selaku gerejanya kita sudah memasuki masa perayaan minggu advent pertama. Masa raya minggu advent, gereja diingatkan tentang penantian kedatangan kembali sang kepala gereja yaitu Yesus Kristus. Sekaligus penantian perayaan tentang kelahiran Yesus Kristus, sang juru selamat dunia. Untuk memulaikan ibadah ini, mari kita menyanyi bersama-sama, maukah senang. Maukah senang, senang, sungguh senang. Sambut Yesus di hatimu. Maukah senang, senang, sungguh senang. Sambut Yesus di hatimu. Dosa di hatimu. Dosa dihapuskan, malam berubah terang. Hidup dijadikannya baru. Maukah senang, senang, sungguh senang. Sambut Yesus di hatimu. Tabisan dan salam. Ibadah Minggu Advent pertama ini, kiranya tertabisnya dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Jumat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, Tema ibadah kita ini adalah Saling Membangun dan Menerima. Sekali lagi, Tema kita pada saat ini adalah Saling Membangun dan Menerima. Kita sambut tema ini dengan kami bersama-sama. Kusong-sung bagaimana? Saling Membangun dan Menerima kasih. Saling Membangun dan Menerima kasih. Temaatmu terangku anak. Saling Membangun dan Menerima kasih. Kau sendiri penyelur jalanku Supaya kuyakini tujuan janjimu Pengakuan Dosa Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus ala Israel. Akulah Tuhan alamu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejak teramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagianmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 17 dan ayat ke-18 Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ampunilah kami, sebab sering kali kami meninggalkanmu. Ampunilah kami, sebab sering kami menyimpang dari kehendakmu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, agar dapat menikmati karya selamatmu. Amin. Berita Anugrala Dengarkanlah aku, Hai kaum keturunan Yaakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46, ayat 3 sampai dengan 4. Kita sambut dengan menyanyi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Kamu harus saling mengasihi Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Iaitu jikalau kamu saling mengasihi 1 Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 Kita menyanyikan lagu Sentuh hatiku Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalan hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Rencangan terbaik Oleh karena kasih Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Emas yang murni Kau membentuk Berjana hatiku Berjana hatiku Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Yang selalu memberi Beri Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Jemaat Jemaat disilakan duduk Pemberitaan firman Yang akan kita renungkan di sepanjang minggu berjalan ini Yaitu terambil dalam Roma 15 Ayat 1 Sampai dengan Ayat Yang ke-13 Jadi pembacaan kita Panjang minggu berjalan ini Roma 15 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang ke-13 Sebelum kita membaca Atau merenungkannya Kita memohon kekuatan Pada Tuhan Mari kita Satu dalam doa Tuhan Allah Bapak kekal dalam kerjaan surga Inilah kami Jemaatmu KGPM Sidang Tiberias Amurang Boleh beribadah Baik yang ada di tempat ini Maupun yang berada di rumah Kami masing-masing Untuk itu ya Tuhan Berkatilah Kami semua Agar apa yang akan kami baca dan kami renungkan Itu boleh kami pahami serta kami mengerti Bahkan kami akan praktekan itu Di setiap kehidupan kami Begitupun dengan hambamu yang engkau utus di saat ini Hamba bermohon Kiranya Rohul kudus Tuhanlah selalu Melingkupi akan Hamba Terlebih hikmat yang datangnya daripada Tuhan Agar ketika hambam menyampaikan berita firmanmu ini Itu boleh dapat dipahami Bahkan dapat dimengerti Dengan segala kerendaan hati Kami berdoa kepadamu Dalam nama Yesus Kami sudah sampai Amin Kita akan membaca kitab Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang Ketiga belas Orang yang lemah Dan orang yang kuat Demikian bunyi firman Tuhan Kita yang kuat Wajib menanggung kelemahan Orang yang tidak kuat Dan jangan Kita mencari kesenangan Kita sendiri Setiap orang diantara kita Harus mencari Kesenangan Sesama kita Demi kebaikannya Untuk membangunnya Karena Kristus juga tidak mencari Kesenangannya sendiri Tetapi seperti ada tertulis Kata-kata cercaan mereka Yang mencerca engkau Telah mengenal aku Sebab Segala sesuatu Yang ditulis dahulu Telah ditulis Untuk menjadi Pelajaran bagi kita Supaya kita teguh Berpegang pada pengharapan Oleh ketekunan Dan penghiburan Dari kitab cuci Semoga Allah Yang adalah sumber ketekunan Dan penghiburan Mengaruniakan Kerukunan Kepada kamu Sesuai Dengan kehendak Kristus Yesus Sehingga Dengan satu hati Dan satu suara Kamu memuliakan Allah Dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Sebab Itu terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga Telah menerima kita Untuk Kemuliaan Allah Yang aku Maksudkan Ialah Bahwa Oleh karena Kebenaran Allah Kristus Telah menjadi Pelayan Orang-orang Bersunat Untuk Mengtokokan Janji yang telah Diberikannya Kepada Nenek moyang kita Dan untuk Memungkinkan Dan untuk Memungkinkan Bangsa-bangsa Supaya mereka Memuliakan Allah Karena Rahmatnya Seperti Ada tertulis Sebab itu Aku akan Memuliakan Engkau Di antara Bangsa-bangsa Dan menyanyikan Masmur Bagi Namamu Dan selanjutnya Bersuka citalah Hai bangsa-bangsa Dengan umatnya Dan lagi Pujilah Tuhan Hai kamu Semua Bangsa-bangsa Dan biarlah Segala suku bangsa Memuji Dia Dan selanjutnya Kata Yesaya Taruk dari Pangkal Isai Akan terbit Dan ia akan bangkit Untuk Memerintah Bangsa-bangsa Dan kepadanyalah Bangsa-bangsa Akan Menaruh Harapan Semoga Alas sumber Pengharapan Memenuhi Kamu Dengan segala Sukacita Dan damai Sejahtera Dalam iman Kamu Supaya Oleh Kekuatan Ruh Kudus Kamu berlimpah-limpah Dalam Pengharapan Sampai Sekian jauh Bacan Dari saat ini Terpujilah Nama Tuhan Salam Salam Sejahtera Untuk Kita semua Shalom Patut Bersyukur Kepada Tuhan Bahwa Kasihnya Dalam kehidupan Kita Sehingga Kita Boleh Diberkati Diberkati Oleh Tuhan Dan Kita Boleh Berada Di Bulan November Atau Di Minggu Minggu Terakhir Sudara 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 Sudaraku Yang Diberkati Tuhan Mungkin Minggu Terakhir Di Bulan November Ini Merupakan Minggu Advent Yang pertama Di Dalam Perhitungan Kalender Tahun Kejawi Itu Berarti Minggu Ini Merupakan Masa Persiapan Untuk Menyambut Kedatangan Yesus Kristus Baik Dalam Karya Inkarnasi Maupun Para Para Usianya Oleh Karena Itu Kita Bukan Hanya Memakan Makanan Jasmani Khas Natal Atau Kita Menyiapkan Berbagai Ornamen Indah Natal Yang Harus Dipersiapkan Karena Hal yang Jauh Lebih penting Suatu Kesiapan Untuk Dapat Menikmati Makanan Rohani Dan Mengisinya Dalam hati Kita Dengan Bentuk-bentuk Ornamen Ornamen Rohani Yang Dapat Membuat Bangunan Rumah Rohani Kita Nampak Semakin Indah Untuk Dipandang Di Dalam Kita Menyambut Kedatangan Tuhan Di Sisi Lain Minggu Terakhir Di bulan November 2020 ini Juga merupakan Masa Pergumulan Rohani Karena Berkaitan Dengan Pemilihan Kepala Daerah Baik Di tingkat Provinsi Sulawesi Utara Maupun Di tingkat Kabupaten Minasa Selatan Di sana Banyak Perbedaan Warna Partai Dan Banyak Atau Pilihan Semakin Jelas Terlihat Sehingga Dengan Itu Suhu Politik Yang Semakin Memanas Menjelang Hari Pemungutan Suara Karena Ada Perbedaan Dan Perbedaan Itu Bisa Menimbulkan Suatu Gesekan Sehingga Menimbulkan Percikan Api Sehingga Terjadi Pertikaian Yang Berujung Pada Banyaknya Kebaran Amarah Dan Perkelahian Kita Pasti Menginginkan Hal Yang Terindah Untuk Agar Supaya Kita Tidak Terjebak Dalam Hal-hal Yang Terlebih Tuhan Menghendaki Kita Untuk Hidup Saling Membangun Dan Saling Menerima Karena Sebagai mana Yang Diteladankan Oleh Kristus Karena Tema kita di Saat ini Yaitu Saling Membangun Dan Menerima Bapak Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang Diberkati Tuhan Melalui Rasul Paulus Allah Menasihatkan Kita Untuk Saling Membangun Sebagaimana Teladan Kristus Kepada Semua Karena Kita Harus Relah Menanggung Kelemahan Sama Kita Yang Lemah Iman Atau Belum Dewasa Di Dalam Kristus Karena Sikap Egois Yang Harus Kita Lenyapkan Kita Harus Ganti Dengan Sikap Kerelaan Untuk Dapat Mencari Kesenangan Nama Kita Di Dalam Kebaikan Untuk Membangun Suatu Kesukur Tuhan Dan Kita Harus Melakukannya Karena Kristus Telah Lebih dahulu Melakukan Kristus Melakukan Karena Ia Telah memberikan Teladan Yang Luar biasa Bagi Kita Yesus Kristus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Telah Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Sebagai Milik Yang Yang Harus Dipertahankan Bahkan Telah Mengesongkan Dirinya Sendiri Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Seperti Kita Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dalam Kitab Suci Bahwa Ia rela Menanggung Cercaan Yang Seharusnya Kita Terima Bersama Dan Jika Kristus Atau kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yang Memimpin Kita Dalam Iman Kepada Kesempurnaan Yang Dengan Mengabaikan Kehinaan Tekun Memikus Salib Ganti Sukacita Yang Disediakan Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Di Maka Kita Akan Beroleh Ketekunan Dan Penghiburan Serta Kerukunan Serta Sehingga Dengan Satu hati Dan Satu suara Kamu Atau kita sekalian Memuliakan Allah Bapak Tuhan kita Jemaah Jemaah Tuhan Jemaah Tuhan yang diberkati Tuhan Selain Harus Membangun Satu Dengan yang lain Allah Tentu Mengasihi kita Supaya Kita saling Menerima Satu Akannya Lain Sebagaimana Karya Yang sudah Ditelahankan Oleh Kristus Baik Yang lemah Maupun Yang kuat Kita Harus saling Menerima Dan Saling Menghormati Sesuatu Sesama Satu Dengan yang lain Ini Harus Kita Lakukan Karena Supaya Sumber Pengharapan Dapat Memenuhi kita Dengan Segala Sukatita Iman Dan Damai Sejakta Dalam iman Kita Supaya Oleh Kekuatan Roh Berus Kita Berlimpah-limpah Dalam Pengharapan Dasar Dan Alasan Mengapa Kita Harus Menerima Karena Sama Seperti Kristus Yang Juga Telah Menerima Kita Untuk Kemuliaan Allah Sebagaimana Yang tertulis Dalam Kitab Suci Yesus Kristus Sendiri Bersedia Menundukan Dan Membatasi Dirinya Sendiri Dalam Ketaatan Menjadi Pelayan Orang-orang Bersunat Untuk Dapat Mengkobokan Janji Yang telah Diberitakannya Tentang Tentang Injil Untuk Memungkinkan Bangsa-bangsa Yahudi Memuliakan Allah Karena Rahmatnya Itu dalam Roma 15 Ayat 8 Sampai dengan Ayat 12 Itulah Keteladanan Karya Kristus Yang Ia sudah Tunjukkan Itu Harus Menjadi Dan Itu dapat Memotivasi Serta Dapat mendorong Kepada kita semua Untuk Hidup Saling Membangun Bahkan Saling Menerima Satu dengan Yang lain Dari Berbagai Perselisihan Perbedaan Apapun Warna Dan Pilihan Kita Serta Berbagai Bentuk Keangkuhan Yang Selama ini Dapat Yang Sudah Menghiasi Ruang Kehidupan Dan Persekutuan Apakah Kita Sanggup Tinggalkan Dengan Jalan ini Kita bisa Melewati Suatu Barah Politik Yang Dapat Memanas Dengan Hati yang Sejuk Dan Damai Karena Di dalam Minggu Advent Persekutuan Yang pertama ini Kita Diajarkan Untuk Dapat Menghayati Bagaimana Teladaan Yesus Kristus Yang sudah Ia telan Pada kita Semua Dan Kita Dapat Mempersiapkan Mempersiapkan Sentero Sentero Kehidupan Kita Untuk Dapat Melihat Bagaimana Dan Bagaimana Supaya Kita Boleh hidup Dengan Adil Sentram Dan Penuh Dengan Kesejahteraan Di dalam Kita Menunggu akan Kedatangan Yesus Kristus Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Dalam firman Tuhan Ini Dinasihatkan Melalui Rasul Paulus Kepada kita semua Kita Harus Menghayati Dua Kita harus Mempersiapkan Hati kita Untuk menikapi Akan kedatangan Yesus Kristus Apalagi Berkaitan Dengan Pilkada Tanggal 9 Desember nanti Supaya Tidak Ada Hal-hal yang Diinginkan Kita semua Walaupun Kita berbeda Warna Pilihan Marilah kita Dengan Suka cita iman Kita rela Menerima Satu sama yang lain Karena itulah Yang difirmankan Tuhan Kepada kita semua Terpujilah Kristus Dekal Selama-lamanya Amin Pengakuan Iman Pengakuan Jemaat Undang Untuk Berdiri Saudara-saudara Yang Kekasih dalam Persekutuan Dengan Semua orang Percaya Kepada Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Marilah kita Menyatakan Pengakuan Iman Kita Dengan Mengucapkan Bersama Pengakuan Iman Rasuli Aku Percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali kelangit Dan bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung Daripada Rok Kudus Lahir dari Anak Dara Maria Yang menderita Di bawah Pemerintahan Pontus Pilatus Disalipkan Mati Dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada Rok Kudus Gereja yang kudus Dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan manusia Dan hidup yang kekal Amin Silahkan duduk Saat ini kita akan memberikan Persembahan Bersyukur untuk semua berkat Yang kita terima Karena kasih karunia Tuhan Maka marilah kita memberi Persembahan Sambil memberi persembahan Kita menyanyi Kidung Jemaat Nomor 91 Ayat 1 Sampai 3 Putri Sion Nyanyilah Putri Sion Putri Sion Nyanyilah Seorang Serang Serang Yerusalem Mari Mari Sambut Raja Raja Mu Raja Raja Teman Terima Putri Sion nyanyilah seranglah Yerusalem O si anak putra daun umatku berkatilah dirikanlah tetamu maha tinggi mulia hosianya putra daun umatku berkatilah jemaat jemaat yang diberkati Tuhan sebelum kita mendoakan persembahan yang sudah kita beri kita akan membaca yang sudah masuk saat ini persembahan 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 dari keluarga persembahan 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 Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal dengan ucapan syukur. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk dimanfaatkan bagi tugas-tugas pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gerejamu. Berkatilah pekerjaan kami menurut karunia yang Engkau beri bagi kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur, banyak terima kasih kami kembalikan kepadamu Bapak di surga, karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan kami beraktifitas, Engkau selalu menuntun menjaga, bahkan memberkati kami. Terima kasih ya Bapak di surga, di saat ini juga bersyukur, karena ibadah di saat ini boleh terlaksana dengan tuntunan kasih daripada Tuhan. Tadi dalamnya kami telah membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu kiranya dapat memberi penguatan kepada kami semua, dapat memberikan motivasi dalam kehidupan kami, untuk kami menjalankan kehidupan setiap hari. Untuk itu ya Tuhan berkatilah akan firman-Mu ini. Tuhan Bapak kekal dalam kerjaan surga, di saat ini kami mau bermohon kepadamu, kiranya kekuatan kesehatan yang sudah kami rasakan dan kami alami hari-hari yang sudah lewat. Itu juga akan kami rasakan di sepanjang kehidupan nanti. Berkatilah akan kehidupan kami ya Bapak. Jemaat, Kerapatan Gereja Protestan Minasa, Sidang Tiberias Amurang, Berkatilah akan kehidupan mereka semua ya Bapak. Dari segala bentuk-bentuk aktivitas, pekerjaan, sesuai lintah yang kau berikan. Agar mereka selalu menjalankan itu dengan penuh sukacita iman. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua ya Bapak. Terima kasih, Bapak di surga. Begitupun dengan kami yang ada, siara kiranya kami sebagai pelayan-pelayan yang ada di KGPM Sidang Tiberias Amurang, mulai dari badan pimpinan sidang dan seluruh anggota yang ada, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih di surga. Begitupun dengan program-program yang sudah tersusun, biarlah kiranya campur tangan Tuhan dalam program-program ini. Agar ketika kami menjalankan program ini, itu benar-benar bukan kehendak kami yang berlaku, tapi kehendak Tuhanlah yang berlaku. Tuhan, Bapak Kekal dalam pekerjaan surga, di saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat nasional, provinsi, keupaten, daerah, sampai ke prosok-prosok desa yang ada. Di mana pada tanggal 9 nanti, tanggal 9 Desember nanti, kami akan melaksanakan pesta demokrasi, biarlah kiranya warna partai maupun pilihan yang ada bukan menjadi halangan di dalam kami bersatu, membangun kehidupan kami. Untuk itu, ya Tuhan, berkatilah akan masyarakat, agar supaya kami senantiasa tidak diadu domba dan kami tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan. Berkatilah akan semua program dari pemerintah agar bayar dalam menjalankan tujuh tanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa dan negara terlebih masyarakat yang ada. Itu benar-benar untuk mensejahterakan kami semua. Sehingga dalamnya kami merasakan ada surga tita iman yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Di saat ini, yang bermohon untuk janda, duda, anak yatim piatu, cacat fisik dan cacat mental, dan semua yang masih, yang ingin menurunkan tangan kasih Tuhan, biarlah kiranya diberkati oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan seluruh pengharapan mereka, agar mereka bersuka cita kepadamu saja. Tuhan Bapak Kekalaman Kerajaan Surga, kami berdoa buat pribadi maupun keluarga yang merasa bersyukur di sepanjang minggu-minggu berjalan ini, bulan tahun kelahiran maupun bulan tahun perkawinan, berkatilah akan sukacita mereka, berlengkapilah akan sukacita mereka, agar mereka terlalu merasakan kasih Tuhan. Tuhan Bapak Kekalaman Surga, masih banyak yang akan kami pinta kepadamu, tapi menurut kelemahan hati amba, amba tidak bisa tuturkan satu demi satu. seluruh keberadaan kehidupan dan penghidupan kami semua ya Bapak, saat ini kami hanya serahkan, hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapak kami yang di surga. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikan kami pada hari ini, meran kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan berita jemaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara jemaat, yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita semua pastinya sampai saat ini tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita bersyukur kita boleh berada di ibadah hari Minggu terakhir di bulan November, dan merupakan ibadah Minggu Advent yang pertama. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama, walaupun para jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing, namun kita bersyukur, kita percaya ini semua, kita boleh ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Dan pada kesempatan ini, atas nama BPS BMS, menyampaikan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini, pada Penatua Kadim, Penatua Bapak Jemik Pongo, Pendamping Kadim, Majelis Kelompok Pelayanan I, Koordinator Ibadah, Diakian Unitar Indor Indor SPD, Prokantor, Diakian Pondok Mandalika, Pianis Bapak Herman Winokan, dan Multimedia Pemuda Yosua Sagrang SD. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, akan terus menyertai pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu Saudara-saudara pelayan. Dan atas nama BPS BMS juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosef, yang terus membantu menopang pelayanan ibadah Minggu saat ini lewat streaming siaran TV Kabel, di sana juga ada Bapak Hengki disampaikan terima kasih, kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus, akan terus memberkati Bapak dan keluarga masing-masing. Dan selanjutnya, saat ini saya akan membacakan informasi untuk keuangan, berupa setoran-setoran persembahan yang masuk mulai tanggal 22 November sampai dengan tanggal 27 November. Untuk tanggal 22 November, Setoran Pundi Kepul-Dua Ibadah Minggu tanggal 22 November 90 ribu, Setoran Pundi Kepul-Dua Minggu ketiga November 90 ribu, Setoran Pundi Komisi Wanita Kom Ibu Minggu ketiga November 179 ribu, Setoran Pundi Komisi Wanita Kom Ibu Minggu ketiga November 182 ribu, Setoran Pundi Komisi Anak Sekolah Minggu minggu keempat November 44 ribu. Dari jumlah setoran yang masuk, mohon maaf, ada setoran dari kelompok pelayanan satu, Setoran Ibadah Minggu tanggal 8 November 210 ribu, Setoran Ibadah Minggu tanggal 15 November 130 ribu, Setoran Ibadah Minggu tanggal 22 November 155 ribu. Dan untuk persembahan Ibadah Kepul-Ibadah Minggu pertama November 45 ribu, Minggu kedua November 40 ribu, Minggu ketiga November 50 ribu, Dan Minggu keempat November 47 ribu. Dan Ibadah Syukur, Persembahan Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun Adik Preisi Karu 110 ribu. Demikian dan Rekapitulasi untuk penerimaan Saldo bulan Oktober 22.867.232 rupiah, Penerimaan sampai duangan 27 November 2020, 10.063.000 rupiah, Pengeluaran sampai dengan 27 November 2020, 7.149.000 rupiah, Di saldo Rp25.781.232 rupiah, Saldo kas harian Rp9.900.000 rupiah, Saldo bank Rp15.881.218 rupiah, Dan saya akan bacakan ada sampul syukur yang masuk, Sampul syukur yang masuk tanggal 22 November, Sampul perpuluhan dari keluarga, Tumbel Tapada, Rp500.000 rupiah, Dan selanjutnya, Informasi untuk ibadah minggu depan, Ibadah minggu pagi tanggal 6 Desember 2020, Yang akan menjadi Kadim, Penatua Ibu Verlina Ampo, Pendamping Kadim Majelis Kelompok Pelayanan II, Koordinator Ibadah, Penatua Dokteranda Anak Keturangan, Prokantor Penatua Sarce Tumbelaka, Dan Pembaca Warta, Penatua Merli Mawicere, Dan diinformasikan juga kepada seluruh jemaat, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, Kita akan merayakan syukur, Ibadah syukur hari ulang tahun, KGPM Sidang TBRS Amurang yang ke-84 tahun, Dan ibadah syukur hut sidang ini akan dilaksanakan, Pada hari Sabtu jam 5 sore, Lewat siaran TV Kabel, Dan selanjutnya, Pelayanan akan bertugas pada ibadah syukur, Hari ulang tahun sidang, Itu Kadim, Gembala Bapak John Sagerang STH, Pendamping Kadim, Penatua Ibu Alce Sondak SE, Dan Penatua Yoke Tampi, Koordinator Ibadah, Penatua Ana Cepangkei, Persembahan Diakian Unitar Indor Indor SPD, Prokantor, Penatua Sarce Tumbelaka, Pianis Penatua Bapak John Manli Masahengke, Pembawa Sambutan Ketua BPS, Penatua Bapak Boyi Tumiwa BSC SH MSI, Dan Pembaca Warta, Penatua Aldi Watupongo SE, Dan diinformasikan juga kepada seluruh jemaat, Bahwa ibadah komisi, Ibadah kelompok pelayanan, Dan ibadah kelompok pelayanan khusus, Yang dilaksanakan setiap, Yang biasanya dilaksanakan, Lewat pengeras suara, Setiap minggu, Mulai minggu depan, Tidak akan dilaksanakan, Karena kita sedang dalam persiapan, Untuk ibadah, Perayaan Menyambut Natal Yesus Kristus, Dan untuk informasi, Pelayanan ibadah, Atau jadwal ibadah, Perayaan Menyambut Natal Yesus Kristus, Nanti akan diinformasikan, Oleh pimpinan kepul masing-masing, Dan pimpinan komisi yang ada, Jadi demikian, Dan selanjutnya, Saya akan membacakan, Yang nama-nama yang berhari ulang tahun, Di minggu berjalan ini, Untuk hari ulang tahun pribadi, Tanggal 29 November, Pemuda, Ronaldo Pangkei, Kelompok Pelayanan 6, Dekan Frida Lincewas, Kelompok Pelayanan 6, Bapak Calvin Antarani, Kelompok Pelayanan 2, Tanggal 30 November, Pemudi, Novelia Patelima, Kelompok Pelayanan 5, Tanggal 1 Desember, Ibu Debra Linda Rindorindo, Kelompok Pelayanan 9, Tanggal 3 Desember, Penatua Teresa Kimbal, Kelompok Pelayanan 3, Tanggal 4 Desember, Bapak Michael Pangkei, Kelompok Pelayanan 5, Dan Ibu Deja Sulu, Kelompok Pelayanan 4, Serta Penatua Deja Tumiwa, Kelompok Pelayanan 5, Dan haluran tahun pernikahan, Tanggal 1 Desember, Keluarga Pangkei Batu Buaya, Kelompok Pelayanan 5, Tanggal 3 Desember, Keluarga Kordak Duran, Kelompok Pelayanan 1, Dan demikian, Untuk Warta Gereja, Pada saat ini, Atas perhatian, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Dan selamat hari Minggu. Pengutusan dan berkat kita sama-sama melakukan, Kalaku cari damai, Dan apa yang seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Kalo ku cari damai, Hanya ku dapat dalam Yesus, Kalo ku cari kesenangan, Hanya ku temui di dalam Yesus, Tak satu pun dapat menghiburku, Tak seorang pun dapat menolongku, Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, Walau dalam lembah kekelaman, Bersama dia hatiku tenang, Walau hidup penuh tantangan, Tak seorang pun dapat menghiburku, Tak seorang pun dapat menolongku, Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara-saudara, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, Dengan apakah ia dihasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang, Dan diinjak oleh orang, Kamu adalah terang dunia, Kota yang terletak di atas gunung, Tidak mungkin tersembunyi. Lagipula, Orang tidak menyalakan pelitah, Lalu meletakkannya di bawah gantang, Melainkan di atas kaki dian, Sehingga menerangi, Semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya, Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Dan kasih Allah, Dan persekutuan roh kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat tetap berdiri dan kita menyanyi Mars KGPM. Hiduplah 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 hidup KGPM, Majulah majulah maju KGPM, KGPM. 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 Hiduplah hiduplah hidup KGPM, Tetap berjuanglah, Bertahankan dan kembangkan gereja kita, Dan wartakanlah terus, Gembalakan segala domba-dombanya, Ayo serentaklah, Ayo serentaklah, Berkandengan tangan maju untuk Tuhan, Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan bersaat teduh. Saatya berkada. KGPM. KGPM. Kebuk. Berkawah hidup KGPM. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati